Tentu ini mengejutkan. Ini cuma gunung es yang munculnya sedikit, tetapi di bawahnya banyak. Menerapkan hukuman mati terhadap asokasi ini, dia tidak akan menjawab akar masalahnya. Imbing-iming uang banyak sekali, sudah siap-siap saja menerima uang masuk jumlahnya signifikan. Kalau berbicara hukuman mati ini efektif atau tidak, menimbulkan efek jika atau tidak, itu juga masih ambigu kalau lihat data ya. Halo, ketemu lagi di crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan bicara soal hukuman mati. Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Yaris, bahwa dua orang mantan menteri yang tersangkut kasus korupsi saat ini bisa saja dihukum mati. Nah, ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dan pertanyaan, apakah hukuman mati itu dapat menimbulkan efek jera dan menghapus kasus korupsi di tanah air? Itu pertanyaan yang sering bergulir beberapa waktu terakhir ini. Sementara itu di waktu yang bersamaan, dalam sepekan ini juga muncul wacana hukuman mati yang akan diterapkan kepada Kompol Uni Purwanti, Kapolsek Astananyar Bandung Jawa Barat yang tertangkap bersama 11 anggota kepolisian di bawahnya, sedang berpesta narkoba di sebuah hotel. Nah, kita akan membahas tentang wacana hukuman mati dalam dua kasus tersebut bersama dengan Agus Raharjol, mantan ketua KPK. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Ya, lalu kemudian ada Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia. Pak Taufan Damanik, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Asintra, Waalaikumsalam Wr. Wb. Lalu kemudian ada Pak Mardhani Alisera dari anggota DPR RI dari fraksi PKS. Selamat pagi, Bang Mardhani. Lama nggak ketemu kita. Ya, lalu kemudian ada Pak Beni Imamuto, Ketua Harian Kompolna. Selamat pagi, Pak Beni. Selamat pagi. Baik. Kita mulai dari Pak Agus Raharjo ya. Pak Agus Raharjo, kita ada bicara dari sisi, apa namanya, hukuman yang menimbulkan efek jerah bagi para koruptor. Kita tahu beberapa waktu terakhir, Wamen Kumham dalam sebuah seminar mengatakan bahwa dua mantan menteri yang tersanggut kasus korupsi ini layak dituntut hukuman mati sebab terkait situasi tertentu, yaitu pandemi. Terutama isunya mungkin pada mantan menteri sosial ya, Pak Juliari Batubara. Bagaimana pandangan Anda bahwa wacana ini muncul dari seorang Wamen Kumham? Terima kasih. Jadi saya terus terang, kalau berbicara hukuman mati ini efektif atau tidak, menimbulkan efek jerah atau tidak, itu juga masih ambigu kalau lihat data ya. Jadi kalau lihat data, itu data Corruption Perception Index, yang paling baru tahun 2020, itu sampai ranking ke berapa? 22. Baik, ya antiranya dari 88, itu Denmark itu paling bagus, kemudian 22 itu ada Uruguay. Nah di atasnya nanti ada 22 negara ini yang masih punya hukuman mati itu hanya dua. yaitu Indonesia dan... Yaitu, ini yang bagus-bagus loh ya. Oh yang bagus, oke. Indonesia kan agak kebawah. Jadi kalau... Indik persepsi korupsinya ya. Yang punya hukuman mati itu hanya Singapur, kemudian Jepang, tiga sorry, tiga Jepang, kemudian UAE, jadi Arab Emirat. Nah tapi pengeterapannya juga bukan untuk koruptor. UAE itu karena, ya kita mengakui hukum Islam ya, pasti mereka mengeterapkan hukuman mati, tapi UAE itu hanya untuk pembunuhan. Kemudian yang diberi hukuman mati itu adalah baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang melakukan pembunuhan di UAE. Kemudian Jepang juga hanya untuk pembunuhan, kalau Singapur itu untuk pembunuhan, kemudian untuk yang terkait dengan drug, terkait dengan narkoba, kemudian penggunaan senjata api. Itu kalau di Singapur. Jadi mereka sama sekali tidak mengeterapkan untuk koruptor. Hukuman mati untuk koruptor. Hukuman mati untuk koruptor. Dan ini negara-negara yang indeks persepsi korupsinya bagus begitu Pak ya? Bagus, 1 sampai 22. Ranking 1 sampai 22. Dan itu cuma tiga yang mempunyai hukuman mati dan hukuman mati itu tidak untuk koruptornya. Ya, kemudian kalau kita lihat data yang lain, Brazil itu tidak mengetapkan hukuman mati, tapi juga jelek CPI-nya. Jadi CPI-nya itu cukup jauh, malah hanya sejajar dengan kita saja. Jadi kita 37 sekarang, Brazil 38. Indeks persepsi korupsi Brazil yang tidak menerapkan hukuman mati, tapi juga jelek. Ya, juga jelek juga. Jadi maksudnya ini gimana Pak? Poinnya apa? Poinnya itu bahwa, makanya saya tadi di awal kan masih ambigu kan? Ambigu dalam arti ngetapkan hukuman mati itu efek jiranya patut dipertanyakan gitu loh. Karena yang tidak ngetapkan hukuman mati juga prestasinya ternyata bagus. Tapi yang di satu sisi, yang tidak ngetapkan hukuman mati juga jelek prestasinya. Kalau saya malah lebih cenderung ke ini loh, bagaimana sih membangun bangsa ini? Ini Pak Mardani Ali Serang nanti yang perlu memberikan ceramah. Ajaran Rasulullah Pak, ajaran Rasulullah kan tablik, fatonah, amanah, sama satunya lagi apa Pak? Nah, kalau kita dalam sehari-hari itu bisa ngetapkan itu. Sehari-hari itu dalam mengatakan jualan jujur, jujur tidak dusta. Kemudian menyampaikan, kemudian cerdas. Cerdas itu dalam arti membuat kebijakan juga untuk orang banyak, kebaikan ke orang banyak. Jadi kalau itu diterapkan, saya pikir kok, nah, bangunnya ini yang susah. Bangunnya ini. Terus terang ini, ini Pak Mardani Ali Serang harus punya konsen. Bagaimana sih memwujudkan bangsa ini sehari-hari? Tadi waktu kepada Sidik, fatonah, amanah, sama tablik tadi loh. Baik. Itu filosofi makronya begitu ya Pak Agus ya. Tapi kalau boleh secara Pak Agus, sebagai yang pernah berada di KPK, tadi bicara data masih ambigu. Tapi kalau pandangan personal Pak Agus sendiri, yang pernah terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, gara-gara terdepan pemberantasan korupsi di tanah air ini, menurut Pak Agus, kira-kira sangat efektif tidak? Atau perlu tidak? Misalnya dalam konteks kasus korupsi tertentu. Dalam hal ini misalnya, kasus korupsi bansos ya, misalnya di era pandemi. Apalagi di era pandemi begitu ya. Menurut Pak Agus, apakah ini akan bisa menjadi efek jerah? Atau tidak? Kalau dari persepsi pribadi Pak Agus Serajo. Undang-Undang memang membolehkan. Apalagi bansos termasuk yang dibolehkan, kalau di dalam Undang-Undang, apalagi anunya cukup besar ini. Ini kan seperti mencuri haknya orang miskin. Orang miskin itu ada yang... Yang terdampak pandemi lagi ya. Yang tidak terdampak oleh pandemi ini, kemudian di situ dicuri. Tapi saya juga ragu-ragu dalam arti begini. Jadi ini sekali lagi saya selalu kalau melihat data ragu-ragu. Karena gini, pada waktu hukuman mati itu diterapkan kepada teroris ya, ternyata kan juga kurang efektif kan. Bahkan ada orang yang mengimpikan, mereka mengimpikan mati gitu loh, untuk supaya bahasanya Pak Mardani ya, mereka akan dipeluh oleh bidadari di surga. Ini kan juga enggak menimbulkan efek cerah. Saya juga ragu-ragunya kalau terhadap koruptor ini, mereka kan rata-rata kelompok menengah ke atas ya. Paling tidak pejabat negeri, kemudian pengusaha juga pengusaha yang cukup lumayan. Mereka kan melakukan korupsinya, kan tidak berdasarkan ideologi. Ini efektif loh mungkin. Oh, karena bukan ideologi. Di satu sisi mereka dasarnya bukan ideologi. Sekali lagi saya kan saya mau, jadi kalau Anda nanya saya, saya terserang ambil bukit, tepat enggak sih. Kalau saya, kalau saya tepat apa yang dilakukan oleh Singapur. Hukuman yang untuk koruptor itu bukan mati. Tapi eksistensi sosialnya yang dimatikan. Eksistensi sosial dari berbagai segi kehidupan maksudnya? Dari segi kehidupan. Sampai punya rekening aja enggak boleh. Punya usaha enggak boleh gitu loh. Oh, oke. Terus kemudian, apa? Itu yang mungkin sering kita dengar, masyarakat sering dengar bahwa memiskinkan koruptor. Itu maksudnya kali, Pak? Jadi dimiskinkan dulu, harta yang dinikmati mereka, dan dirampas semua. Bahkan kalau TPPU kan sampai melusuri bisa, ini bukan hanya kasus ini saja. Kasusmu yang lain, kok kamu bisa kaya itu dari mana? Nah, setelah itu, setelah dikembalikan kerugian negara juga dituntut. Nah, itu. Kemudian dia eksistensi berikutnya itu juga seperti bukan manusia lagi. Karena sampai punya rekening bank aja enggak boleh. Punya usaha enggak boleh gitu loh. Oke. Eksistensi sosial dari berbagai segi kehidupan, dimatikan. Itu pendapat Pak Agus ya. Jadi seperti Singapura lah, kurang lebih ya Pak Agus ya. Oke. Saya ke Pak Mardhani sekarang. Pak Mardhani, kalau Pak Mardhani sendiri, sebuah TDPR melihat gimana nih Pak? Kasus-kasus korupsi ini Pak. Nah, ini Pak. Mas Agus, yang pertama saya melihatnya dari dua sisi ya. Sisi magnitude kasusnya. Dua korupsi yang dilakukan Menteri dulu ya. Itu buat saya betul-betul menghancurkan kepercayaan publik dan kepercayaan presiden ya. Pak Jokowi, kuat-kuat, kami oposisi ya, tapi saya melihat beliau bekerja keras, kalau cerdasnya nanti catatannya, bekerja keras betul-betul. Karena kalau kerja cerdasnya, catatannya, kasusnya enggak turun-turun. Oh iya, iya. Terus testing, tracing, treatmentnya betul-betul, kasusnya turun. Tapi saya tetap apresiasi kerja keras. Dengan segala aksinya, beliau menjaga agar masyarakat, perekonomian terjaga. Batuan sosial dijalankan. Dan dihianati ya. Satu kasus mensos ini buat saya agak berat ya. Makanya mungkin kita nanti ada perspektif pemerintahannya nih untuk yang mensos. Untuk yang KKP, ini kan Bu Susi sudah sangat benar menjaga preservasi ya. Menjaga konservasi, menjaga agar betul-betul bener ini bisa optimal di dalam. Jangan, ini kan kayak kita komaterial aja, bahkan lebih dari role lagi gitu. Belum jadi apa-apa gitu. Saya setuju dengan gagasan. Gagasan dulu ya, Dara. Gagasan dari Prof. Edi. Bahwa ini diangkat dulu. Pasal 2 ayat 2. Untuk memberikan mesej kepada publik, korupsi itu ekstraordinari. Kalau korupsi dilakukan Menteri di masa pandemi, bahkan merusak masa depan bangsa, ini super ekstraordinari. Saya apresiasi Prof. Edi ya, Prof. Edi ya, karena mengangkat tema ini. Diserang banyak orang. Tetapi, saya ingin ini jadi di kursus publik di Lundra. Bahwa ada charter kita yang sedang belum selesai. Pak Agus dengan KPK-nya sudah bekerja keras. Tapi Corruption Perception Index kita yang sekarang agak turun sedikit ya, Pak Agus ya. Satu-satunya, sebetulnya ini pekerjaan yang belum selesai. Jadi, apapun yang merusak pemberantasan korupsi harus didukung. Nah, termasuk wacana hukuman mati saya mendukung. Wacana ya, biar dia bisa ditusus. Kenapa? Pak Mardani, maaf saya potong dulu. Maksudnya Pak Mardani sementara dukung gagasan atau wacana dulu itu maksudnya selanjutnya mendukung, apa nggak mendukung atau bagaimana Pak Mardani? Supaya kita clear. Ketika gagasan itu sudah melebar, ayo kita duduk bareng-bareng. Ternyata ada fakta-fakta. bahwa menghadapi korupsi ini kita tidak bisa secara emosional. Kita harus rasional. Kita harus sistematis. Kita harus melihat semua. Contohnya, Mensos. Ada dua kasus beda, Indra. Anatomi menentukan juga. Ya, betul. Mensos, Kemen, itu yang ketangkap duluan adalah para pembantu resminya. Kalau nggak salah dirjen ataupun pembantu gitu loh. Tapi ASN. Tapi kalau di KKP, itu nggak ada ASN yang terlibat. Karena nggak ada kebijakan yang dibuat oleh institusi KKP-nya. Ini kementeri KKP sama staf khususnya gitu loh. Nah, jadi yang menteri sosial, bahkan kalau kita menteri sosial, Nra, Juliari ini yang ketiga dalam 10 tahun, kalau nggak salah. Ketiga yang ngetangkap. Artinya, ini berat. Makanya, Gus Dur betul juga ketika bilang bubarin aja Kemen, Sos gitu loh. Pendapat Komnas HAM seperti apa pendapat Komnas HAM soal wacana? Kita pilih dulu ya kasusnya ini. Karena ada dua. Meskipun coba kita temukan ada dua benang merah ya. Ada apa? Ada benang merah terkait dua kasus yang sangat berbeda ini ya. satu kasus korupsi yang dua menteri tadi. Itu nanti kita bicara yang soal kepolisian. Kapolsek yang tertangkap nyabu bersama 11 anggotanya. Begitu. Nah, Pak Taufan, kalau terkait dengan apa namanya dua dua apa kasus itu dua kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri ini muncul wacana apa namanya hukuman mati. Menurut Pak Taufan seperti apa? Kedua Komnas HAM Saya mungkin agak sedikit menjelaskan konteksnya ya. Kira-kira dua minggu lalu saya diskusi lagi dengan Kemlu. Kemlu menyampaikan itu bahwa dalam sidang Dewan HAM mereka akan siap-siap juga ditanyain soal hukuman mati. Karena Indonesia ini masih tercatat sebagai negara yang norma hukumnya mengkomunasi hukuman mati. Dan itu sudah disesualkan sejak dulu karena tidak sejalan dengan apa yang disebut sebagai gerakan global untuk penghapusan hukuman mati karena mereka menghormati hak asasi manusia khususnya hak hidup. Meskipun kalau kita lihat misalnya di saya masih ingat dua tahun lalu saya hadir di Kongres penghapusan hukuman mati Indonesia dikasih sesi khusus bersama negara-negara Timur Tengah Maroko dan lain-lain itu ditanyain kita kira-kira langkah-langkah progres apa. Saya waktu itu menjelaskan pertama meskipun tidak resmi dua tahun terakhir saya katakan Jokowi sudah secara informal melakukan moratorium jadi tidak ada lagi istilahnya get row tidak pentar tunggu orang untuk dieksekusi itu sudah tidak ada itu kemajuan RKUAP yang sedang dipinalisasi itu saya sampaikan pasal menghukuman mati itu juga tidak serta-merta jadi ada tahapan-tahapan jadi dia kata lainnya kurang lebih adalah the last resort saja tidak seperti sebelumnya itu progres yang di apresiasi oleh trust tapi kalau kita tiba-tiba masuk dengan wacara ini memang akan jadi pertanyaan lagi seperti tadi teman-teman KEMLU dalam diskusi dua minggu lalu persiapan untuk Dewan Hub tanggal 22 ini kan sidang Dewan Hub ketanggota Dewan Hub pasti akan dipertanyakan lagi soal itu itu sesuatu yang pasti saya ingin gambarkan di koopenan hak sipil politik memang ada pasal 6 ayat 2 yang disitu seolah-olah kalau kita baca pasalnya itu mengatakan bagi negara yang masih menerapkan hukuman mati itu hanya diinginkan kepada tindak pidana yang disitu sebagai the most serious crime the most serious crime dalam standar internasional itu adalah pelanggaran hambrat jadi ada 4 genosida kejahatan kemanusiaan kemudian agresi dan kejahatan perang korupsi narkoba dan lain-lain itu tidak termasuk itu tidak termasuk extraordinary crime Pak Taufan kalau dia pakai definisi the most serious crime maka di bawahnya itu ada yang disebut sebagai serious crime dia hanya masuk kategori serious crime masuk kategori serious crime tidak the most serious crime yang kita sebut sebagai pelanggaran ham yang berat yang 4 tadi maka itu pasti akan dipersoalkan saya lihat perhebatan dalam negeri kita dulu kan tahun 2007 kalau tidak salah itu pernah ada GR untuk pasal mengenai hukuman mati benar hukuman mati kalau tidak salah itu terkait dengan narkoba memang akamah konstitusi memutuskan waktu itu bahwa umuman mati itu tidak bertentangan dengan dasar 45 pasal 28A itu yang mengatakan hak hidup itu sebagai hak asasi yang dalam tanda penting disebut tidak bisa dikurangi karena ada pasal lainnya ayat lainnya yang mengatakan dia harus sejalan dengan kepentingan nasional undang-undang dan lain-lain jadi itu keputusan MK kita hormati sebagai norma hukum dalam negeri kita juga tadi disebutkan oleh Pak Agus Raharjo juga norma hukum kita dalam kaitan dengan korupsi dengan terorisme dan narkoba juga masih ada pasal hukuman mati itu kan hukum yang berlaku tapi ini belum selaras tadi dengan apa yang tadi global itu ya harus tanggal hukum di tingkat global meskipun masih memberikan ruang bagi negara yang masih mengakui hukuman mati itu boleh diterapkan untuk the most serious crime dalam hal ini kejahatan upgrade nah ini yang akan menjadi persoalan yang menurut saya penting untuk kita diskusikan saya setuju dengan Pak Agus tadi itu kita memang harus mendiskusikan ini dalam konteks kemanfaatannya dan harus memikirkan sentimen karena seringkali muncul ide-ide seperti ini atau wacana seperti ini sebenarnya di dalam rangka menangkap sentimen sentimen masyarakat yang marah maksudnya gimana Pak oh kasus Juliari betul-betul karena kan masyarakat marah sekali dengan peristiwa itu ya itu juga misalnya kasus tempoh hari terorisme orang udah menjadi begitu cepat padahal nggak boleh harus melibatkan emosi begitu maksudnya Pak Pak bukan tidak boleh nggak mungkin hidupkan Pak emosi menurut saya harus mengedepankan pertimbangan pertimbangan rasional tadi seperti data yang disampaikan Pak Agus kalau saya boleh simpulkan tidak ada korelasi antara penerapan umum mati dengan efek jerah atau efek jerah untuk tindaknya karena korupsi dalam hal ini kan begitu artinya dari segi rasionalnya sebetulnya tidak cukup kuat untuk katakanlah tindakan kita untuk upaya kita untuk memberatasi korupsi sehingga jadi pertanyaan sudah tidak sejalan atau kurang sesuai dengan standar norma hukum hak asasi internasional kita justru selama ini diapresiasi karena secara bertahap-tahap sebetulnya masuk ke dalam satu kebijakan yang menghapuskan umum mati walaupun belum sampai tinggal itu tapi kan tahapan-tahapannya cukup jelas tetapi di sisi lain ini tidak cukup efektif misalnya sentimen bahwa orang sedang marah dalam situasi COVID-19 masih ada pejabat yang mencuri uang rakyat saya tidak mengatakan itu harus diolkan tetapi jangan dikedepankan menjadi alasan kita untuk membuat sebuah kebijakan ini lebih kepada bukan membela kasusnya tetapi efektivitas penerapan hukuman matinya saya setuju juga bahwa kalau kita bandingkan dengan negara saya selalu ambil contoh yang paling menarik itu dalam berbagai penerapan hukum negara-negara Skandinavia mereka itu tidak terlalu kelihatan luar biasa penerapan hukum karena memang dari dulu sistem politiknya sistem pemerintahannya sistem pelayanan publiknya itu yang sudah ditata sedikit rupa sangat baik termasuk juga sistem pendidikan saya masih ingat bagaimana masyarakat sangat menghormati rambu lalu saya pernah dengan teman saya nyebrang saja begitu langsung ingatkan mereka saya bilang kan tidak ada kendaraan yang lewat tapi kamu melawan hukum jadi kesadaran hukum tinggi sekali kesadaran masyarakatnya untuk tidak KKN misalnya mematuhi kepada meritokrasi itu luar biasa itu juga karena mereka sudah keluar tahun membangun satu sistem budaya masyarakat kita kan sebetulnya juga masih jauh dari itu jadi praktek korupsi ini kadang-kadang juga secara sosial itu ada penerimaan masyarakat kita selalu bangga itu ada tokoh atau pejabat pagi-pagi apalagi bangun rupa ibadah tanpa mempersoalkan dari mana dari mana duitnya dielulukan saya kira itu juga satu hal yang akan kita menahir tapi mungkin jangka panjang sekali lagi saya mengingatkan ada satu kesenderungan internasional yang menuju pada penghapusan secara global ukuran mati ada standarnya nah nasional kita memang masih ada pengakuan terhadap ukuran mati apalagi user review di MK tempoh hari itu MK tetap memutuskan bahwa ukuran mati itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang diskursus ini harus kita kembangkan menjadi diskursus yang rasional sebenarnya diskursus diskursus seperti ini juga berlangsung sangat sudah sangat lama kalau tidak salah berbagai kasus korupsi waktu itu muncul diskusinya soal hukuman mati dan lain sebagain tapi kemudian sampai sekarang ternyata masih masih belum ketemu itu Pak damanik ya belum-belum ketemu karena kita hanya sepertinya hanya membiarkan itu menjadi diskursus terus-menerus oke saya boleh saya boleh bergeser dulu ya ke kasus yang juga menjadi perhatian publik yang sangat luar biasa dan mengagetkan ini seorang kapolsek gitu di daerah Jawa Barat di sebuah daerah di Jawa Barat kemudian tertangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan luar biasanya mengejutkan ini adalah dia berpesta bersama sebelas anak buahnya di kepolisian itu begitu ini luar biasa Pak Benny Kompolnas mungkin bisa apa dulu memberi pendapat dulu tentang peristiwa yang sangat mengecewakan ini Pak Benny tadi bahwa ketika saya ditanya tiga isu teror narkoba dan korupsi mana yang paling daya rusaknya tinggi kemudian paling berbahaya saya selalu katakan narkoba karena itu menyangkut kerusakan generasi ketika seseorang kena narkoba yang diserang pertama adalah bagian otak akhirnya nanti dampaknya dia kualitasnya akan turun atau rendah dan tidak bisa bersaing lagi bagaimana ketika kita menghadapi kunus demografi sementara generasi muda kita terpapar narkoba dalam jumlah banyak maka yang terjadi bencana demografi penanganan narkoba ini menurut UNODC ini harus secara komprehensif kemudian harus seimbang antara menekan permintaan dan menekan pasokan ketika menekan pasokan berhasil dengan operasi-operasi pemberantasan tapi tidak diimbangi dengan menekan permintaan dengan rehabilitasi buat yang sudah kena dan pencegahan supaya menekan orang-orang yang terpapar maka yang terjadi pasokannya rendah harga akan naik tinggi ketika kita tidak bisa menekan permintaan konsep inilah yang menurut saya perlu dipahami bersama kalau tidak nanti bunyinya gini ditangkepin terus kenapa sih masih ada terus kalau bertanya ya iya karena pasarnya tidak dimatikan karena angka permintaannya masih tetap tinggi dan kalau itu yang terjadi bandar semakin kaya kita merujuk pada Thailand kenapa berhasil mereka menerapkan penanganannya pendekatannya komprehensif tadi di satu sisi dilakukan operasi pemberantasan secara masif lakupium dijangrai dihapus diganti ladang pertanian saya sudah melihat sendiri di sisi lain para penyalahguna ini ditangkepin dimasukkan tangsi militer tangsi polri dididik fisiknya disiplinnya sehingga nanti ketika keluar dia sehat kembali ternyata bisa menekan tangkap redara nah di kita kelemahannya sekarang adalah bagaimana rehabilitasi perlu dipertanyakan Pak Mardhani mungkin menanggapi juga sebagai anggota DPR tentang wacana ini Pak silahkan Pak Mardhani Pak Mardhani dulu deh Kak Sindra ya tentu ini mengejutkan yang mestinya jadi pamong dan penjaga bukan sendiri lagi rame-rame tapi sekali lagi kita harus melihat akar masalahnya gitu saya agak khawatir ini cuma gunung es yang munculnya sedikit tetapi di bawahnya banyak ya karena kalau kita melihat mafia narkoba ini diantara yang paling brutal keberaniannya untuk memberi gitu loh jadi saya agak melihat ayo kita bongkar ini ada kaitan apa dari mana sabunya bagaimana bisa kena sehingga kita tidak jatuh di lubang yang sama dua kali kalau hukuman keras bagaimana yang Kapolri sebelum kita paedah majis saya setuju walaupun sampai kehukuman mati itu bab lain karena itu memang publik marah wajar sama kayak tadi saya setuju gagasannya tapi apakah ditindaklanjuti nanti sangat tergantung keputusan hakim karena teman-teman KPK juga kemarin ketika mendakwa Juliari ataupun Mas Edy itu tidak menggunakan pasal 2 ayat 2 karena mereka masih belum dapat faktanya tetapi sebagai gagasan yang tadi saya setuju pas pelaksanaan mau dilihat kerangka hukumnya kalau yang polisi ini saya lebih garis bawahi bagaimana apalagi ada momentum Pak Sigit sebagai kapolri baru bongkar ini cek anatominya seperti apa akarnya apa dan treatment sistematis yang fundamentalnya apa sehingga ke depan tidak akan ada lagi begitu enggak jadi tidak tidak langsung kemudian secara emosional lagi-lagi begitu ya melihat penggunaan apa namanya narkoba oleh Kapolsek ini kan pimpinan dalam sebuah kepolisian di tingkatan Polsek ya dia berpesta dengan 11 anak buahnya ini tidak boleh langsung di judge begitu atau seperti apa Pak Mardani maksudnya misalnya gini teman-teman Pak Agus pasti paham teman-teman polisi yang baru ketika masuk kepolisian gajinya 2,5 juta tapi teman-teman polisi yang baru yang masuk ke KPK waktu KPK belum direvisi ya Pak Agus itu 13,5 juta remunerasi juga perlu kita lihat teman-teman polisi itu kerjanya berat tetapi remunerasi sampai sekarang masih problem sehingga pot enan masih suka sebagian itu dapat dari kiri-kanan ketidak menerima rezeki yang tidak halal ini bahaya makanya tugas negara sebetulnya take home pay saya setuju dengan single salary pokoknya semuanya diberi salary tunggal yang tinggi nggak boleh dapat yang lain sekarang para dirjen itu gaji ada tapi kalau ngisi seminar posisi sebagai dirjen dapat lagi dapat lagi dapat lagi sehingga orang berkejaran ingin dapat posisi yang struktural tidak fungsional nah sehingga ketika ada masalah kita lack of expert expertise kurang tapi pimpinannya banyak gitu nah jadi maksud saya khusus untuk kasus kepolisian ini hukum berat silahkan tetapi garis bawahnya anatomi dan akar masalahnya harus dituntaskan baik mungkin Pak Agus bisa ikut mengomentari Pak Agus apa yang terjadi di kasus Kapolsek di Bandung itu Pak salah satu kapolsek di Bandung Pak saya sependapat dengan Pak Mardani ini pasti penampakan gunung es itu dan itu perlu perbaikan yang sangat mendasar mengenai apa sebetulnya yang terjadi kok sampai kemudian seperti itu karena nanti kalau dilihat hari ini kan ini kalau omongannya para para apa BRIPKA-BRIPKA yang dibawa itu paling senang ditempatkan dimana di narkoba sekarang oh kenapa begitu Pak bukan lalu lintas lagi karena dari sana katanya ini ya ceperannya itu lebih banyak ini kan sesuatu yang serius sangat serius jadi yang tidak kalah pentingnya juga Pak Benny nanti akan banyak memberikan masukan saya Pak Benny masih keputus sebentar ini koordinasi yang lebih baik antara BNN dan Polri karena dua-duanya menangani narkoba jangan sampai kemudian ada ketidaksinergian di situ kemudian sama dengan Pak Amardani tadi kita kalau menyelesaikan ini kan unsur-unsur yang menyebabkan itu terjadi kan harus kita perbaiki salah satunya salah satunya single salary diterapkan kemudian untuk mencapai jabatan tertentu itu misalkan cara sekolah di Polri supaya kemudian tidak dekineratif dan juga terlalu subjektifnya pendapatnya pimpinan ini juga perlu diperbaiki karena jangan-jangan cara kita merekrut cara kita mempromosikan memberi jabatan mendapatkan pendidikan itu semuanya harus diperbaiki supaya kemudian yang namanya fairness yang namanya keadilan itu dirasakan oleh semua tingkatan jadi kalau mengenai hukumannya kan memang penegak hukum itu kalau salah biasanya hukumannya ada hukuman tambahan jadi tambahan terhadap hukuman yang biasa dilakukan mungkin perlu dilakukan tapi sekali lagi ya itu tadi keputusan akhir menenai itu apa hukuman mati itu juga perlu kita pertimbangkan dengan sangat cermat sangat baik karena ya itu tadi agama islam mengizinkan hukuman mati tapi kemudian kan masih ada eksklusnya juga jadi kalau misalkan keluarganya kemudian mengampuni membayar apa Pak Amardhani mediat kalau gak salah ya itu juga diizinkan jadi untuk keputusan sampai hukuman mati mungkin perlu kita sangat cermat sekali untuk kemudian saya malah kadang-kadang selain yang tadi eksistensi sosial Pak Amardhani itu kadang-kadang yang membekas betul kalau gini misalkan yang namanya korupsi itu misalkan ya korupsi itu sama dengan pencuri kan kalau di beberapa negara kan hukuman mencuri itu dipotong tangannya dipotong tangannya itu membekas terus loh itu gak bisa hilang itu gitu loh ini mungkin gak sampai hukuman mati tapi mau potong tangan tapi ini nanti juga Pak Amard Taufan nanti mungkin bisa wah itu kita selalu dalam situasi yang dilematis ya nah ini mungkin patut dibicarakan oleh para hukum tapi saya setuju penegak hukum itu kalau melakukan kesalahan yang seharusnya dia melakukan pengayuman melindungi kemudian memberikan pelayanan itu mestinya memang dihukum lebih berat kenapa kita kenapa kita membahas ini kan konteksnya adalah menimbulkan efek jerah dari kasus-kasus yang kita sebutkan tadi yaitu kasus korupsi terutama korupsi terkait bantuan sosial di masa pandemi ya kemudian kasus yang menimpas polisi pemimpin kepolisian yang mengajak anak buahnya berpesta dan lain sebagainya oke mungkin saya geser ke Pak Taufan Damanik dulu nih Pak Taufan Damanik boleh mengkomentari begini Pak Taufan yang ingin saya tanyakan Pak Taufan secara global tadi kan memang masih ada yang tidak sinkron dengan apa yang hukum yang berlaku di tanah air terkait hukuman mati ini ya tadi disebutkan masuk apa namanya very serious crime sementara korupsi itu masuknya di serious crime untuk global nah tapi di kita kan masuk ini dianggap sebagai serious apa bahkan extraordinary crime kalau tidak salah ya mungkin bisa dikoreksi saya nah untuk menimbulkan efek jerah apakah di di tataran global ini Pak Damanik ada pertimbangan pertimbangan khusus tentang menimbulkan efek jerah dari suatu kejahatan itu misalnya dalam konteks korupsi Pak Damanik yang paling utama arahnya adalah perbaikan sistem contoh tadi ya soal kasus kampalsek itu saya setuju bahwa itu sebenarnya hanya fenomena gunung es karena kasusnya banyak seperti itu sama dengan misalnya kalau kita juga melihat praktek kekerasan dari aparat polisian di dalam penanganan perkara sehingga kan kita seringkali mempersoalkan itu ini ada konvensi anti-torture yang sudah diratifikasi Indonesia sudah masuk dalam backup juga dalam peraturan kapolri sudah masuk itu normal tapi masih banyak terjadi itu diakui oleh pimpinan polri dan mereka melakui bahwa masih ada kesulitan jadi memang komunal sistem yang tidak cukup hanya pendidikannya saja tapi juga disiplinnya tapi juga selain ada pemberian saksi dan sehingga tidak terulang lagi saya di komunal laporan tentang praktek kekerasan misalnya yang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak sasi manusia dalam hal ini konvensi anti peningsaan dan merendahkan martabat manusia itu banyak sekali kasusnya sama dengan tadi ini kasus penyimpangan penyimpangan oleh aparat ketika dia bekerja di pemberantasan narkoba seperti itu nah ini kan sistem yang harus dibenahi jadi sekali lagi saya kira kalau kita langsung tiba-tiba berpikir penerapan hukuman mati terhadap kasus-kasus seperti ini dia tidak akan menjawab akar masalahnya akar masalah ini yang harus kita selesaikan secara sistemik dalam sistem pendidikan di polisian dalam sistem pengawasannya juga dalam sistem retumerasi dan macam-macam itu saya kira itulah yang ini tantangan artinya hukuman mati ini tidak berefek langsung dengan efek jera ya data-data sudah ditunjukkan ya diperlihatkan bahwa itu tidak tidak menunjukkan ada korelasi bahkan terorisme data-data di PNPT maupun pendidikan menunjukkan sebagian besar dari pelaku-pelaku tindak terorisme mereka menunggu sebetulnya kematian itu yang mereka anggap sebagai jihadnya kurang lebih begitu ya jadi kalau dituntunan itu bahkan mati bahkan tidak efektif sama sekali yang juga kita harus lihat juga dalam misalnya soal narkoba ini ya di dalam kongresi narkoba itu masuk walaupun mungkin untuk pembukiannya tidak mudah juga dugaan-dugaan extrajudicial killing itu tidak mudah dibuktikan tetapi terendus secara faktual dalam tindakan-tindakan pembukian narkoba ini itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya bertentangan dengan organisasi pembukian ini saya kira pekerjaan yang luar biasa berat besar bagi pepolisian utusnya BNN dan sistem hukum Indonesia bagaimana kita berantas narkoba karena sampai hari ini kan peredaran narkoba itu masih tinggi tiba-tiba kita dengar kepolisian dalam hal ini misalnya bagian narkobanya ada yang sampai menemukan 1,6 ton misalnya ekstasi itu kan menakjubkan itu kenapa masih bisa seperti ini jadi ini harus ada satu evaluasi satu koreksi yang serius harusnya kepada sistemnya saya tidak mengatakan hanya kepolisian karena itu terkait dengan sistem peradilan terkait dengan sistem-sistem yang lain memang pembenahan sistemik itu saya kira yang menjadi jawaban yang paling pokok untuk menjelaskan soalan ini oke boleh kita minta pendapat Pak Mardani sekarang sebelum kita ini Pak 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 Benny lagi ya Pak Mardani dari sisi wacana gagasan tadi tapi ini kan munculnya kecuali muncul biasanya muncul dari para-para pegiat anti korupsi dan lain sebagainya tapi ini kemudian muncul dari sisi pemerintah dalam hal ini dari Pak Wamen Kumham ya Pak Mardani kalau Pak Pak Mardani sendiri melihat seperti apa Pak Mardani usulan apa namanya ini kan upaya untuk kemudian apakah ini hanya sekedar mau lip service pencitraan bahwa ini adalah apa upaya memberikan dead trend effect effect cerah gitu padahal kajian-kajiannya tadi secara global kita mau mengurangi atau meniadakan paling tidak menjadi hukuman mati tidak ada begitu ya Pak Taufan ya Pak Mardani silahkan Pak Mardani Yandra saya itu mencatat ada dua fenomena bagus di pemerintahan Pak Jokowi pertama ketika kami teriak agar undang-undang ITE direvisi ya karena pasal 2728 itu jadi pasal karet yang sering kemana-mana gitu sehingga merusak suasana kebebasan berpendapat respon Pak Jokowi revisi minta Kapolri untuk hati-hati bagus sekali yang kedua ketika Prof.Edy Prof.Edy ini baru saja diangkat jadi Wamen Kumham dan selama ini dikenal sebagai quote and unquote akademisi yang cukup bereputasi jadi dengan dua pernyataan ini saya malah mendorong ayo Pak Jokowi tadi Pak Benny Mamoto luar biasa memetakan bagaimana terorisme korupsi narkoba dan bagaimana cara efektifnya Pak Agus Raharjo tadi sudah melihatkan landasan moralnya Ahmad Damanik tadi sudah menjelaskan Pak Tovan bagaimana perkembangan internasional Pak Jokowi di masa terakhir periode kedua ini bisa meninggalkan legasi yang bagus sekali mengambil inisiatif apalagi Indra kalau melihat oposisi koalisi bahasanya semua itu sudah di tangan Pak Jokowi jadi perubahan besar Indonesia Pak Jokowi bisa ambil contoh tadi tentang narkoba selama akar masalahnya tidak dikeringkan sumurnya maka dia akan terus berjalan yang sentilan Pak Agus tadi menarik dulu dir lantas Pak Benny Mamoto sekarang dir narkoba yang diminati karena efek sampingnya banyak itu kan menunjukkan bahwa ada yang sakit ada yang kanker di kita dalam penanganan narkoba kurang apa di tempat lain setahu saya nanti Pak Benny koreksi saya cukup kepolisian kok semuanya nggak perlu ada KPK ketika kepolisian kita baik nggak perlu ada BNN ketika betul-betul semua karena semuanya ada di KUHP karena penegaknya satu nah jadi ayo Pak Jokowi udah ngambil Pak Sigit yang masih panjang sekali waktu untuk mereformasi internal kepolisiannya Pak Jokowi dengan modal politiknya orang-orang terbaik direkrut bahkan Prabowo Bang Sandi juga direkrut sama Pak Jokowi monggo PKS tetap oposisi Indra karena kita tadi oposisi gitu loh nah jadi saya kita lihat akarnya dan salah satu yang bisa untuk memperbaiki akar membenahi akar bahkan menghilangkan akar kejahatan itu adalah Pak Jokowi nah Pak Jokowi efektifkan pengambilan keputusannya undang-undang cipta kerja itu bener-bener bulldozer nah 79 undang bisa selesai gitu loh demo banyak tapi sekarang 45 turunan undang-undangnya udah jadi artinya kalau there is a will there is a way ayo Pak Jokowi selesaikan urusan Indonesia kami oposisi sekalipun akan dukung karena saya dukung dua-duanya tuh dukung perubahan revisi ITE dan dukung yang gagasan wacana hukuman mati gagasan dulu Endra ya gagasan dulu ya sampai nunggu atontomi-nya tadi ya pemberdaya satu persatu gitu maksudnya sampai ketahuan bahwa orang ini memang akarnya mastermind-nya dan daya rusaknya luar biasa setuju saya hukuman mati oke baik oke nah sekarang kembali ke Pak Benny Pak Benny sekaligus mungkin membungkus diskusi kita ini Pak Benny nanti juga saya minta Pak Agus Pak Taufan juga silahkan Pak Benny wacana hukuman mati kemudian Pak Listio Sigit hanya satu pilihan pecat maju ke pengadilan ini semua perlu mau diancam hukuman mati mau ditembak mau di ini gak akan takut karena cara berfikirnya sudah berubah sudah tidak normal lagi jadi bayangkan Kapolri dilantik sudah mengeluarkan statement demikian tegas kejadian dan lebih fatal lagi itu melibatkan katakanlah pejabat berikut anak buahnya jadi dalam konteks ini memang perlu pengawasan yang ketat khususnya jajaran direktorat narkoba karena di sana banyak godaan lengah sedikit bisa terrekrut sindikat iming-iming uang banyak sekali ketika kita berhasil digalang menjadi bagian dari sindikat ya sudah siap-siap saja menerima uang masuk yang jumlahnya signifikan ini cara kerja sindikat di luar negeri juga demikian kartel-kartel bisa eksis karena dia bisa menggandeng oknum-oknum aparat yang bisa dibeli oke baik Pak Agus boleh silahkan menyampaikan kesimpulan sedikit Pak Agus bahwa soal hukuman mati untuk ini lebih baik eksistensi sosial ya dihilangkan silahkan silahkan satu-satu negara yang dengan pegas menghukum koruptor itu kan Cina dan itu sudah lama cukup lama banyak gubernur itu tapi kalau kita melihat data itu Cina juga nggak meroket menjadi bagus sekali karena saya sebutkan tahun 1999 Cina itu IPK-nya indeks persepsi korupsinya sudah 34 kita waktu ditinggalkan order baru tahun 99 itu baru 17 jadi kita masih jauh sekali nah pelan-pelan kan komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi kan kita perkuat setelah zaman reformasi itu ya pelan-pelan naik dan kemarin itu sebenarnya sudah dekat sekali karena kemarin itu yang data 2019 Cina itu 39 kita 40 bahkan sudah kita salib padahal hukuman mati yang tegas di Cina 2020 kemudian kita akan turun turun menjadi 37 dari 40 Cina malah naik 44 tapi artinya mereka kan bergeraknya kan di sekitar situ nggak langsung meroket bagus sekali karena itu kalau saya yang kita perbaiki memang bukan pengetrapan di akhir tadi karena kita dengan komitmen kita menjadi kuat banyak diperbaiki banyak sistem diperbaiki itu kemudian kita juga pelan-pelan menjadi naik dari 17 sekarang ini walaupun turun menjadi 37 itu prestasi yang luar biasa sebetulnya yang kemudian perlu didukung terus untuk perbaikan-perbaikan sistem kita tadi kan banyaknya sistem pendidikan kemudian sistem reformasi pegawai negeri itu yang penting reformasi itu bagus saya sedikit nanya teknis sedikit aja Pak Agus sebenarnya IPK indeks persepsi korupsi itu menjadi meningkat naik begitu kita ya posisinya menjadi semakin baik maksudnya itu apakah tercatat hanya dari jumlah kasus korupsi yang yang terjadi bukan IPK itu yang menilai kalau saya mungkin saya sedikit salah ya kalau enggak enggak salah yang menilai itu sembilan lembaga nah IPK yang menilai sembilan lembaga itu kan banyak hal yang dinilai sampai kemudian prestasi kita di bidang ekonomi kemudian cara kita berdemokrasi jadi yang dinilai itu banyak sekali itu kan magnitude dari penilaian dari sembilan lembaga tadi nah yang saya lihat rata-rata di ekonomi itu sudah bagus ya ekonomi itu seperti kompetisi kita bagaimana sudah mulai membaik easy of doing business nah kemudian yang masih masih menjadi sorotan kemudian juga cara kita berdemokrasi kemudian penegahan hukum kita masih ada penghutan atau tidak itu yang kemudian menyebabkan karena kenapa itu saya tanyakan karena saya ingin tahu korelasi hukuman yang diberikan kepada dalam kasus korupsi dengan naiknya persepsi kita gitu loh persepsi tidak akan langsung karena faktor sembilan lembaga tadi ada yang tidak menilai masalah hukum menilai masalah ekonomi ada jadi hukum-hukum tidak akan langsung jadi oleh karena itu saya kan dari awal kan juga saya ragu-ragu itu yang paling efektif yang mana yang paling penting kan membentuk moral yang baik tadi yang itu perlu dilakukan di banyak bidang di banyak sektor banyak pihak yang harus melakukan oleh karena itu Pak Mardani itu tadi yang pertama saya singgung yang namanya sitik fatonah amanah diterapkan sehari-hari Pak Mardani jadi Pak Agus ketika melihat di hilir secara hukumannya itu ragu-ragu mau mati atau tidak mati gitu ya atau miskiskan dan lain-lain tetapi lebih baik melihatnya di hulu ya Pak Agus maksudnya gitu kan Pak Agus ya oke dimenahi di hulu nah saya kembali ke Pak Beni kalau pendapat Pak Beni sendiri tadi soal hukuman mati bagaimana Pak ya baik terhadap kasus yang Kapolsek tadi dan juga para menteri-menteri yang terlibat korupsi dalam hal ini terkait dengan bantuan sosial dan sebagainya menurut Pak Beni tepatkah pandangan wacan hukuman mati ini saya lebih melihat begini keluarnya statement itu lebih kepada cerminan rasa kemarahan kupinya ini muncul kalau dikaitkan dengan isu tertentu ini lagi pandemik rakyat lagi susah lagi mengharapkan bantuan eh tega-teganya bantuan itu ditilep kira-kira gitu sama masalah narkoba juga gitu jadi kalau saya tanya kepada ibu-ibu yang anaknya kena ibu menurut ibu para bandar ini enaknya dihukum apa jawabannya satu mati Pak tolong dimatiin Pak sudah langsung begitu ya karena beliau-beliau ini merasakan sakitnya menderitanya sedihnya sudah mengandung 9 bulan bertaruh nyawa ketika melahirkan berharap anaknya sukses di tengah jalan kena narkoba kalau jaringan narkoba miskin kan asetnya sita untuk nanti dikembalikan kepada negara untuk kepentingan pemberantasan rehabilitasi dan sebagainya dan datanya saya ada bagaimana mereka punya ratusan sim card bagaimana di kamarnya ada penguat sinyal tiap hari tiap saat dia bertransaksi dan uang masuk nah ketika di lapas masih seperti itu bayangkan ketika saya menangkap kalapas narkotika nusakambangan itu ada napi anak emas yang setiap saat bisa keluar ikut pacuan kuda dia pelihara kuda pacu kan ironis sekali dibuatkan rumah di luar tembok lapas yang punya akses langsung ke laut jadi akhirnya saya tangkap kalapas anaknya dan cucunya kenapa anak cucunya ditangkap tempat nampung di rekeningnya anak cucunya ini tempat menampung uang setoran para bandar ngeri gak coba saya mohon maaf saya katakan ke pak kalapasnya saya harus tahan cucu dan anak bapak nah seperti ini kondisinya jadi memang harus komprehensif ketika di lapas kondisinya masih seperti itu yang kemarin ditangkap terakhir oleh bakamlah dari lapas pengendalinya oke jadi jadi intinya apa pak perbaikan lebih dulu sebelum kita buru-buru menyetujui soal hukuman mati ini menurut pak Benny undang-undang yang ada itu betul-betul diimplementasikan secara baik ketika memang ada tindak pidana pencucian uang terapkan ke dia kemudian cita semua asetnya kemudian apa namanya jaringannya diungkap tuntas tidak ada yang diamputasi kemudian selama di lapas dibuat dia kapok jangan tetap malah dia lebih suka di lapas karena lebih bebas katanya dalam rangka bertransaksi kemudian aparatnya perlu pengawasan secara ketat dan berikan saksi tegas saya sama dapat dengan pak listio pilihannya yang satu pecat ajukan ke pengadilan oke kalau itu diterapkan betul saya yakin pelanggaran oleh oknum ini bisa ditegak ya betul oke tetapi kalau soal yang konteks hukuman matinya menurut pak Benny lebih baik menurut saya kurang efek kurang efek lebih-lebih kalau dia bandar sambil dia mengonsumsi narkoba dia gak ada rasa takut karena cara pikirnya sudah lain hukuman berat-beratnya tetapi bukan hukuman mati karena itu gak akan memberikan efek juga begitu ya pak Benny baik oke kita ke pak Taufan Damani silahkan pak Taufan tentang wacana yang muncul dari pemerintahan ini dalam hal ini kan wakil menteri kan pasti mewakili pemerintahan ya yang mengatakan hukuman mati untuk para penjawat publik kalau kita bicara terakhir kan menteri sosial mantan menteri sosial yang melakukan korupsi bantuan sosial di era pandemi ini ini muncul dari pemerintahan sendiri silahkan pak Taufan kalau saya saya positif thinking aja ya mungkin maksud dari pak Uwamin ini adalah menyampaikan pesan dari pemerintahan Jogowi kepada publik terutama kepada aparat negara bahwa ada satu sinyal yang kuat dari pemerintahan ini untuk mengakomodasi sebetulnya kemarahan publik kemarahan publik karena tindakan korupsi dana bantuan sos covid itu memang sangat menyakiti Indonesia dan itu pesan kuat supaya tidak terulang lagi kurang-kurang lebih begitu tapi tidak seperti tadi kita diskusikan saya setuju tadi kalau pak Benny menggunakan istilah komprehensif saya dari awal menggunakan istilah sistemik sama aja maksudnya bahwa kita harus mulai dari umum belum sayang masalah ini perundang-undangannya juga kita harus benahi contoh pak Menkumham kita sudah berkali-kali sebelumnya mengangkat ini drug user pengguna-pengguna narkoba orang-orang yang ketagihan ini kan kebanyakan kan juga dipidana masukkan dalam penjara karena itu tidak tidak heran ada problem sekarang apa overcrowded lebih dari setengah yang ada di pengguna lapas itu itu adalah orang-orang yang tadi narkoba kebanyakan itu dari narkoba itu adalah pengguna jadi bukan trafikernya atau bandar utamanya nah apa yang kibatnya kibatnya justru ada masalah-masalah yang lain termasuk soal peredaran narkoba lapas itu justru semakin intensif sulit untuk mereka atasi bahkan banyak sekarang kecenderungan pedagang-pedagang narkoba itu memang sengaja masuk ke dalam setahat atau lapas disitu dia lebih leluasa untuk mengedarkan itu dari juga pemantauan yang kami lakukan bekerjasama dengan Direkturan General Pemasakan kita jadi sekali lagi ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya di ujungnya saja dengan melakukan satu tindakan penegara hukum yang sangat keras kalau mau bicara deteran efek ya Pak ya kalau mau bicara deteran efek ya dalam kasus korupsi juga sama kan tadi data-data saya kira sangat bagus disampilkan oleh Pak Agus tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan pencegahan efek aktivitas penanggulangan korupsi tapi pembenahan sistem dari negara-negara yang tadi saya katakan Skandinavia Kanada New Zealand itu karena sistemnya sangat bagus budaya anti korupsinya anti-KKN juga sangat bagus dibangun sejak resa kecil di sekolah-sekolah itu moral anti korupsinya sangat tinggi sehingga pemberitahan yang bersih memang mendapatkan kita kan belum sampai itu perizinan masih sulit sehingga orang masih tetap main uang dan macam-macam tapi saya kira kan IPK kita juga sebenarnya dari tahun ke tahun walaupun setelah ada revisi undang-undang KPK tempu hari agak turun beberapa poin tapi saya kira kalau diberikan ruang yang lebih besar lagi pada KPK dan pengawasan lainnya terutama DPR Bang Mardani yang berhubung saya kira nanti akan nanti akan tanpa kita harus membangun suatu wacana yang nanti akan menunjukkan dampak politik juga apalagi harus kita ingat kita ini anggota Dewan Hal dipilih oleh 174 negara itu luar biasa prestasi itu prestasi prestasi luar biasa padahal pada waktu pemilihan itu ada peristiwa Papua yang rusuh di berbagai kota kemudian formatnya juga luar biasa banyak saya sebagai Ketua Komnas waktu itu ikut dalam kampanye misalnya Diplomat Gardering di Jakarta sudah khawatir ini akan ditanyain ternyata enggak mereka memberikan kepercayaan kepada Indonesia dan bilang kami akan pilih Indonesia dapat angka 174 nah kemudian nanti ini Dewan Hal tanggal 22 mulai Menteri kita akan hadir walaupun virtual itu akan ditanya dan itu sudah disampaikan oleh Kemlu kepada Pekas respon Pernas apa pasukan Pernas apa saya katakan waktu itu jelaskanlah ada tahapan-tahapan roadmap yang sudah dibangun RKWAP kita tidak seperti KWAP yang dulu yang sekarang eksis ya yang itu mati itu serta-merta dead row sudah tidak ada lagi walaupun moratorium dalam arti formal belum diumumkan tapi setidaknya beberapa tahun terakhir tidak ada yang dieksekusi itu menandakan bahwa kita sebetulnya komitmen kita itu moratorium jadi ini rekod kita yang bagus ini jangan kita katakan kurangi nilainya sekali lagi saya tetap mengapresiasi maksud baik dari Pak Wamin Pumham kemarahan atau ketergasan jadi hanya maksudnya menampung kemarahan publik saja berarti Pak ini kalau diterjemahkan sebagai pencitraan bahaya juga ini Pak Nanti Pak jadi biotipis dalam hal bahwa akan ada satu yang ngomong indera itu ya kan bertanya Pak ya kalau politisi kan atau pemerintah yang terkait dengan elektoral kan sah-sah saja membangun satu pencitraan sepanjang argumentasinya langkah-langkahnya tetap juga progresif saya kira itu yang lebih kita serahkan langkah-langkah progresif kalau begitu kalau begitu kita tunggu saja ya bagaimana wacana ini berkembang ke depannya menurut Pak Mardani sebagai gagasan dan diskursus boleh saja bergulir asal tidak juga terlalu lama sebagai publik melihatnya juga seperti ini selalu muncul seperti musiman gitu ya setiap ada kasus besar atau apa muncul hukuman mati atau enggak kalau hukuman mati ini kesannya emosional nanti hukuman ini tidak memberikan efek jera dan sebagainya ini selalu berputar-putar seperti sebuah siklus nah kita berharap ada kejelasan apakah hukuman mati itu memberikan efek jera atau tidak sehingga tidak ada lagi pembahasan-pembahasan yang berulang-ulang seperti saat ini kita nantikan karena ini kali ini keluar dari Wamen Kumam semoga memang ada kejelasan seperti apa soal hukuman mati ini terima kasih atas waktunya bapak-bapak telah bergabung bersama kami dan meluangkan waktu untuk crosscheckmedcom.id salam sehat selalu untuk kita semua selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali lagi salam warahmatullahi wabarakatuh itulah diskusi crosscheckmedcom.id untuk akhir pekan kali ini terima kasih Anda sudah bersama kami di crosscheckmedcom.id saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati